oke ini silinder lock langsung aja untuk pertama kali kita harus membuat admin passwordnya adalah 1-6 untuk bawaannya jadi kita harus ganti pertama kali caranya tekan tombol back disini sekali ini untuk aktif dulu jadi kita tekan sekali lagi sampai bunyi seperti ini kemudian tombol kunci lalu tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6 lalu oke masukkan pin baru kita misalnya saya masukin pinnya adalah 2, 2, 3, 3, 4, 4 oke sekali lagi 2, 2, 3, 3, 4, 4, confirm oke nah maka sudah sukses pin kita, pin adminnya bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi tapi 2, 2, 3, 3, 4, 4 kita bisa set 6 sampai 12 digit pin saat ini tadi saya set 6 digit pin aja oke oke kemudian bahasa bawaannya adalah bahasa Mandarin jadi kita harus ubah dulu bahasanya caranya adalah tekan yang tadi back untuk aktifin back lagi oke kemudian kunci lalu pin yang tadi kita buat lalu kemudian tekan 3 oke lalu tekan 2 untuk bahasa Inggris tekan 2 lagi kalau untuk Mandarin tekan 1 kita untuk ganti bahasa Inggris lalu tekan 2 oke sudah selesai sekarang bahasanya sudah Inggris sebelumnya saya sudah set memang di Inggris nah setelah itu berarti kita sudah bisa membuat user atau membuat admin dengan sidik jari saya akan mencoba membuat admin dulu dengan sidik jari bedanya admin dengan user adalah admin bisa melakukan menambah user baru tapi user hanya bisa untuk membuka pintu doang oke saya coba masukkan sidik jari admin sidik jari admin caranya adalah bintang eh sorry ini anggap aja bintang ya back pager atau kunci lalu admin passwordnya oke lagi lalu tekan 1 lalu tekan 1 lagi lalu finger sampai bunyi bug gitu tiga kali sampai sukses nah sampai sukses seperti itu maka sekarang saya belum bisa buka pintu oh sudah bisa nah saya sebagai admin sudah bisa buka pintu dan juga saya sudah bisa masuk ke menu admin tanpa pin tapi dengan sidik jari saya oke sekarang kita buat user oke kita buat user caranya adalah untuk buat user bintang pager lalu tekan 2 lalu tekan 1 oh sorry sorry back sebelumnya saya harus masukin pin admin dulu bintang pager masukkan fit admin fit art-fitnya bisa pakai sidik jari saya karena tadi saya sudah buat sukses kemudian tekan 2 kemudian tekan 1 nah lalu masukkan pin buat user misalnya saya set 8 6 kali tuh waga tuh waga pager sekali lagi buat user tuh waga tuh waga waga oke sekarang kita tes user menggunakan login user tuh 2 2 waga 2 waga oke nah sudah bisa ini ya ini bisa dibuka sudah gerak oke kalau kondisi biasanya nah tidak bergerak tapi setelah kita masukin sidik jari atau pin ini dia bergerak oke tadi kan kita sudah membuat pin user sekarang finger user ya kita buat finger user jadi caranya sama lalu tekan admin password atau sidik jari oke lalu tekan 2 lalu tekan 1 masukkan sidik jari user saya tes sampai bunyi sukses sukses oke maka jari tengah jari tengah jari telunjuk saya adalah admin jempol saya adalah user kita tes kita tes nah bisa dia dia muter oke nah sekarang untuk delete nya bagaimana delete nya bisa melakukan delete all atau delete satu persatu untuk delete all untuk delete all kita bisa mendeleat all pin atau all finger kita coba dulu ya all pin ya caranya sama biasa bintang pagar lalu sidik jari sidik jari admin nah setelah itu saya untuk delete all pin saya tekan 2 kemudian 2 lagi kemudian 2 lagi kemudian 1 oke maka pin user yang tadi kita set 8 nya 6 kali itu udah gak bisa kita tes ya salah coba lagi 1 2 3 4 5 6 salah udah gak bisa tapi jari nya masih bisa karena jari nya jari nya belum di delete nah masih bisa oke kita sekarang untuk mendeleat jari nya semua finger user kecuali admin kita coba ya bintang pagar sidik jari saya atau pin pinnya tadi tuh 2 2 3 3 4 4 sama sama aja kemudian tekan untuk delete finger semua user kita tekan 2 2 lagi 2 lagi 2 lagi 2 nya sampai 4 kali oke maka ini sudah pinnya dihapus kita back kita coba sidik jari saya yang jempol nah udah gak mau karena pinggirnya pun sudah dihapus nah kemudian yang terakhir saya mau tunjukkan cara membuat riset kembali ke factory oke caranya adalah bintang pagar kemudian admin pin atau sidik jari saya tekan 3 kemudian tekan 3 lagi kemudian dia konfirmasi perlu sidik jari admin lagi atau pin admin oke setelah nah sekarang sidik admin tuh kondisi lock ini sudah di reset kembali ke semula maka admin saya tangan saya udah gak bisa lagi nah udah gak let's masih mau ya coba kita tes ya admin ya 223344 passwordnya wrong oke tapi finger saya masih ada cuman passwordnya itu balik ke 123456 cuman fingernya dia belum kapus dia cuman ngereset password adminnya aja tadinya kan passwordnya 23456 ini wrong kita coba ya dengerinnya wrong password kalau saya 123456 sukses bisa jadi ini sudah di reset oke sekian dan terima kasih